Kita akan pamparkan hasil analisa kita terhadap semua permohonan perselisian Komunik Legislatif 2019 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan juga kita akan sampaikan hasil pemantauan sementara kita di dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Nanti kita akan pamparkan satu persatu hasil analisa dan hasil pemantauan sementaranya. Saya akan pamparkan hasil ini, nanti Mbak Aminis dan Mbak Siti akan adalami beberapa temuan yang kita dapatkan dari hasil analisis ini. Pertama, perselisian sebagai latar belakang, proses perselisian hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi adalah salah satu tahapan pemilu. Dan tentu saja, perlu dem sebagai lembaga yang memiliki konser penuh terhadap proses penyelenggaraan pemilu, salah satunya proses penegakan hukum, maka kita melakukan kajian, analisis, dan pemantauan terhadap tahapan ini. Nah, yang kedua, perlu dem selalu melaksanakan pemantauan terhadap proses perselisian hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, mulai dari Pemilu 2014, Pilkada 2015, 2017, dan 2018. Dan ini merupakan rangkaian dari konser penuh terhadap mekanisme penegakan hukum pemilu, yang tadi disinggung oleh Mbak Misa, bahwa mekanisme DFK adalah salah satu wujud dari upaya mendapatkan keadilan pemilu, maka penting untuk dipastikan berjalan dengan fair. Nah, proses DMK penting untuk adil, karena merupakan ruang terakhir ya, untuk mempersoalkan hasil pemilu bagi setiap pihak, dan akan ada banyak fakta dan informasi yang bisa diungkap, dan bisa kita lihat, kita dengar di dalam proses persidangan DMK nantinya, dan tentu saja, itu akan menjadi bahagia yang penting, untuk melihat dan menilai sejauh mana integritas pemilu kita, dan ke depan bisa menjadi alat atau ukuran untuk melakukan refleksi untuk perbaikan kualitas pemilu. Nah, yang terakhir, sangat mungkin proses DMK akan mengubah hasil pemilu, karena akan ada koreksi terhadap suara, perintah penghitungan ulang, perintah rekapitulasi ulang, atau bahkan perintah untuk penghitungan suara ulang, makanya, sebagai sebuah rangkaian yang tidak terpisahkan dari tahapan pemilu, proses persilisian DMK ini penting untuk dibantau. Saya akan paparkan beberapa temuannya, nah ini kegiatan analisisnya, ini merupakan analisis terhadap seluruh permohonan yang masuk ke DMK, kalau kita lihat bundle permohonannya itu kan ada lebih 200 ya, 200-300 permohonan, tapi kalau kita, setelah kita baca 1 per 1, ternyata ada 600 perkara yang ada di dalam proses persilisian di 2019. Ini tentu masih berjalan dengan dinamis, karena dalam perjalanannya ada beberapa permohonan yang ditarik, ada beberapa permohonan yang dicabut, dan lain sebagainya, termasuk juga ada beberapa permohonan yang dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi saran formulir dan materi, di proses-proses awal persidangan. Tapi dalam bundle permohonan yang diajukan di awal, kita menemukan ada 600 perkara yang diajukan di DMK untuk persilisian hasil peminggu 2019. Lanjut. Nah, ini temuannya, teman-teman, kita mulai dari jenis pemilihan yang dipersilisikan di DMK, yang paling banyak itu memang DPRD Kabupaten Kota, dan 384 perkara yang menyoal pemilihan DPRD Kabupaten Kota, karena memang ini daerah pemilihan yang juga paling banyak, sebetulnya. Kemudian nomor 2 DPRD Provinsi ada 111, yang paling kecil DPRD 139, untuk pemilihan legislatif. Nah, DPD ada 9 permohonan, ada 9 perkara yang terkaitan dengan pemilihan DPD, dan kita menemukan ada 1 permohonan yang diajukan oleh warga negara yang mempersoalkan 3 hasil pemilu, sebetulnya. Di Papua, dia mempersoalkan DPRD, DPD, dan DPRD. Untuk pemilihan DPRD dan DPRD, dia hampir dipastikan tidak punya legal standing, karena bukan peserta pemilu. Untuk DPD, kita perlu cek lebih lanjut apakah yang berserbukan adalah calonan kota DPD atau bukan. Nah, ini untuk jenis pemilihan yang paling banyak dipersoalkan. Lanjut. Nah, ini partai yang berserketa di MK. Partai yang paling banyak itu adalah PDIP, partai yang juga menjadi pemenang pemilu oleh petangkan oleh KPU. Ada 112 perkara yang dibawa oleh PDIP ke Mahkamah Konstitusi. Terbanyak kedua adalah partai Gerindra. Ada 72 perkara. Terbanyak ketiga adalah partai Nasden. Nah, tiga partai ini adalah lima besar partai politik yang ditetapkan menjadi pemenang pemilu oleh KPU. Tapi juga berkorelasi ternyata bahwa PDIP, Gerindra, dan Nasdaq menjadi partai yang tiga besar paling banyak mengajukan persilisian ke langkah-langkah konstitusi. Nah, untuk pemilu nasional, yang paling sedikit itu mengajukan ke MK adalah PSI. Partai PSI, partai peserta pemilu nasional yang paling sedikit mengajukan persilisian, jumlahnya hanya empat. Nah, ada partai lokal Aceh, ada tiga yang mengajukan. Partai Aceh dan partai Nasional Aceh itu ada dua permohonan. Dan partai sirah hanya ada satu permohonan. Lanjut. Nah, kita menkelasifikasikan sengketa pemilu legislatif DPR, DPRP di Provinsi, dan Kabupaten Kota ini dalam tiga bentuk. Jadi, ada sengketa antar partai, hanya kesalahan KPU atau internal partai. Antar partai ini adalah permohonan yang diajukan oleh partai politik. Antar partai, yakni permohonan yang diajukan oleh partai politik yang kemudian mengklaim atau mendalilkan suaranya itu diambil oleh partai lain. Kemudian, yang kedua, ada permohonan yang hanya mendalilkan, ada kesalahan oleh KPU dalam melakukan proses rekam. Antar partai politik itu, misalnya partai PDIP, itu mengajukan perkara KMK dan mengklaim suaranya diambil oleh partai lain. Nah, itu ada 243 perkara yang seperti itu. Kemudian, ada 260 yang hanya menyoal bahwa terjadi kesalahan oleh KPU dalam proses penghitungan dari kapitulasi suara. Itu ada dengan 260 dan ini bentuk sengketa yang paling banyak yang kita temukan. Nah, yang terakhir, ada sengketa internal partai politik. Jadi, karena sistem pemilu profesional dan kita terbuka, nanti BATITI dan BATITI akan memulasi lebih dalam saya yang menyampaikan data ini. Karena konsekuensi pemilihan anggota legislatif terpilih itu menggunakan suara terbanyak, sementara partai politik punya banyak calon anggota legislatif, itu kemudian membuka ruang terjadinya sengketa internal partai politik atau sengketa antara calon anggota legislatif dalam satu partai. Nah, itu adalah 94 permohonan perkara GFK yang kemudian mewujudkan adanya sengketa atau prosesi internal partai politik. Kita memberikan perhatian khusus terhadap sengketa yang terjadi di inti internal partai politik. Ini partai politik yang kita temukan yang di dalam permohonannya itu adalah merupakan sengketa internal. Yang paling banyak partai yang kemudian permohonannya merupakan perselisian internal partai politik adalah partai gerindra. Ada 32 permohonan partai gerindra ini itu merupakan perselisian internal partai politik. Terpandang keduanya partai belokar ada 22 perkara. Kemudian partai demokran ada 13 perkara yang merupakan perselisian internal antar calon di Satudapil. Dan yang keempat PKP ada 12 perkara yang kemudian merupakan perselisian internal partai politik. Nanti analisis lebih dalam soal fenomena sengketa internal dan hubungannya dengan sistem pemilu pandemis dan pandemis akan memulasi yang lebih dalam. Nah ini jenis pemilihan yang terjadi sengketa internal di tiap-tiap partai politik. Jadi kita klasifikasikan pemilihan DPR tiap-tiap partai pemilihan DPR DPR Dekunisi dan Kabupaten Kota partai mana saja yang kemudian terjadi sengketa internal. Nah untuk partai demokran tadi yang termasuk salah satu tiga besar yang paling banyak mengalami sengketa internal itu yang pemilihan DPR-nya terjadi sengketa internal itu ada 3 perkara. Kemudian untuk DPR Dekunisi dan Kabupaten Kota masing-masing 5 perkara. Jadi demokran totalnya sengketa internalnya yang diadukan KMK itu ada 13 perkara. 3 untuk DPR-nya 5 masing-masing untuk provinsi dan Kabupaten Kota. Partai Keringdra tadi paling banyak mengalami sengketa internal. Sengketa internal di level DPR-nya itu ada 10. DPRD provinsi ada 9. DPRD Kabupaten Kota ada 13. Jadi ada Pak Sekeringdra partai yang kita temukan paling banyak terjadi sengketa internal partai politik. Lanjut. Nah di peringkat ketiga ada Bolkar kita ambil 3 besarnya. Bolkar paling banyak sengketa internal di level pemilihan DPRD Kabupaten Kota yang kedua di DPRD provinsi dan yang keempat di DPR RI itu ada 4 perkara. Nah kita bergeser ke bagian berikut dalam konten di sini kita juga melihat permohonan atas nama partai atau permohonan yang diajukan oleh partai politik langsung atau tidak ada keterangan nomor urutnya. Nah kita akan dikasihkan seperti ini. Jadi partai politik yang mengajukan permohonan atas nama partai itu paling banyak PDIP. Jadi memang pengurus partai politik yang di masing-masing level yang mengajukan perselisian atau partai politik yang langsung mengajukan perselisian. Itu ada 107 perkara yang langsung partai politik yang mengajukan sengketa. Kemudian ada NASDEP di peringkat kedua ada 61 perkara dan di peringkat ketiganya itu partai berkarya dan 49 perkara dalam artian tiga partai politik ini mayoritas permohonannya diajukan langsung oleh partainya. Jadi tidak atas nama. Tidak ditemukan calonan modal legislatif yang mempersoalkan tapi betul-betul partainya yang mempersoalkan hasil pemindu. Nah kita juga memberikan apa namanya perhatian terkait dengan nomor menurut calek yang mengajukan sengketa. Ini nanti akan didalami sekali lagi oleh Pak Nenis dan Pak Niti karena dalam pemilihan di pemindu kita dalam sistem pemindu kita meskipun sudah menggunakan siapa yang terpilih itu merupakan orang yang mendapatkan suara terbanyak tapi psikologis pemilih masih melihat calek dengan nomor menurut kecil itu adalah mereka yang kemudian paling layan untuk dipilih dan kita melihat ini nah ternyata di dalam analisa kita terhadap perselisihan hasil pemindu dan juga KMK itu ada 74 perkara yang diajukan oleh anggota legislatif dengan nomor urut 1 kemudian ada 5 perkara yang diajukan oleh anggota legislatif dengan nomor urut 2 dan 13 perkara diajukan nomor oleh anggota legislatif calon anggota legislatif dengan nomor urut 3 jadi sebetulnya tidak tidak mayoritas juga tidak semua juga calek dengan nomor urut kecil itu ternyata bisa terpilih dan kemudian ini yang menunjukkan sebelumnya nah ini yang meskipun tidak langsung bisa diambil kompulasi seperti itu makin banyak yang calek dengan nomor urut 1 yang mengadukan perselisihan KMK itu bisa dikatakan sebagai ada kemungkinan ada perselisihan yang betul-betul mempunyai sertifikat suara antara calek dengan nomor urut 1 dengan calek yang boleh ditetapkan menjadi kompulasi nah ini partai yang calek nomor urut 1 nya berselisi BMK yang paling banyak itu demokra dan geribra masing-masing ada 24 perkara kemudian ada PKB 10 perkara dan Golkar 5 perkara jadi paling banyak calek dengan caleknya yang nomor urut 1 mengajukan perugatan KMK itu demokra dan geribra nah ini jenis pemilihannya kita breakdown lagi ke masing-masing jenis pemilihan calek dengan nomor urut 1 yang bersengketa di MK nah ini partai demokrat calek nomor urut 1 ada 4 perkara mengajukan serjata di level pemilihan DPR ada 8 perkara di DPRD Provinsi dan 12 perkara di DPRD Kabupaten Kota ini semuanya mereka benar nomor urut 1 kemudian partai geribra masing-masing 8 untuk level pemilihan DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota Golkar tidak ada calek nomor urut 1 yang mengajukan serjata di MK untuk level pemilihan DPR tapi untuk DPRD Provinsi ada 1 DPRD Provinsi DPRD Provinsi DPRD Provinsi DPRD Provinsi 2014-2019 dan DPRD Kabupaten Kota 2014-2019 tapi kesemua mereka ini maju menjadi calon anggota DPR nah jumlahnya income yang sebelumnya menjadi anggota DPR RI yang membuka KUK itu ada 5 kemudian anggota DPRD Kabupaten Kota itu ada 1 dan provinsi juga 1 kita masih terus melakukan penelusuran dan sangat mungkin ini angkanya akan bertambah karena kalau kita lihat data awalnya lebih hampir separuh ya dari anggota legislatif atau anggota DPRD adalah nama baru bukan KAB tapi ini harus dilakukan berusaha lebih jauh lanjut nah ini sembaran perselisian per provinsi teman-teman semua yang paling banyak ini fenomena yang sama dengan pemilu legislatif 2019 dan provinsi Papua masih menjadi provinsi yang paling banyak terjadi perselisian hasil yaitu dengan 90 perkara provinsi kedua ini menarik ada Sumatera Utara dengan 57 perkara di peringkat tiga itu adalah provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat dan setelah itu ada Aceh 23 perkara ada 33 provinsi yang dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi hanya Kalimantan 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 Taraya yang tidak ada perkara perselisiannya di Mahkamah Konstitusi 33 provinsi lainnya ada untuk perselisian hasil pemilihan legislatif dengan berbagai level ini adalah akamulasi dari 608 perkara tadi dan 33 provinsi menunjukkan ada perkara perselisian hasil hanya Kalimantan yang bebas dari perkara perselisian hasil pemilihan lanjut nah ini beruntuk secara kuantitas jumlah permohonan Pilek 2019 turun cukup signifikan jika dibandingkan dengan perselisian Pilek 2014 saya masih ingat di tempat ini juga dulu waktu permohonan Pilek 2014 kita merilis data yang hampir pasti sama ada 900 lebih perkara perselisian untuk Pilek 2014 dan di 2019 itu ada 608 yang kita temukan dia ada penurunan sekitar 300 perkara nah hasil pemantauan perlu dan sementara untuk proses persidangan persidangan berjalan dengan cukup baik hampir semua ada 3 panel hakim itu menyedarkan agendanya adalah pembacaan permohonan dan pengesahan dan bukti 3 panel hakim diisi oleh masing-masing 3 hakim konstitusi dan kemudian agenda berikutnya mulai pekan-pekan ini adalah mulai mendengarkan jawaban dari termohon atau KPU sebagai biang terkait dan juga keterangan bahwa ada beberapa dalil yang disampaikan di FK untuk perselisian pemilu administratif 2019 yang juga pernah disampaikan pada sengketa Bupres 2 yang lalu termasuk juga sengketa Pilek beberapa diantaranya adalah soal manipulasi suara ini hasil pemantauan kita selama seminggu terakhir ini di proses soal manipulasi suara pada proses penghitungan dan rekam suara yang kedua soal persoalan daftar pemilih yang selalu dipersoarkan oleh pemohon perkara persenian DMK persoalan daftar pemilih tambahan kemudian pemilih yang tidak berhak ikut pemilih di daerah pemilihan itu dan yang ketiga adalah soal isu netralitas penyelenggaraan pemilih jadi tiga itu yang isu yang kita highlight dari hasil pemantauan kita di DMK selama seminggu terakhir ini dan sekarang teman-teman masih terus memantau nanti tentu kita akan olah lagi hasil kemuannya bagaimana perkembangan penyelesaian hasil penyelenggaraan di 2019 di Mahkamah Konstitusi ini berarti karena akan mampu mengkonfirmasi dan mengkoreksi banyak hal berkait dengan integritas penyelenggaraan pemilih kita selamat menikmati